Pada penghujung tahun DPP LDI dan segenap warganya di seluruh Indonesia, berupaya membantu pemerintah dalam menghadapi masalah sosial kebangsaan terkini. Selain terus membantu pemerintah dalam membentuk ketahanan komunal menghadapi COVID-19, DPP LDI juga mencanangkan gerakan penanaman pohon untuk menekan pemanamannya terkini. Kegiatan DPP LDI pada bulan November dimulai dengan mendampingi Badan Kerjasama Antarumat Beragama atau BKSAUA Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka menghelap studi banding terkait toleransi antarumat beragama di Kampung Sawah. Di lokasi tersebut, pemeluk agama Islam, Kristen Katolik, dan protestan hidup rukun dan damai. Bahkan, wilayah tersebut disebut sebagai Kampung Pancasila. Pendeta Robi F.A. Kawengian sebagai Presidium BKSAUA mengatakan, LDI membantu memberikan wawasan tentang kerukunan dan berkontribusi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Pada kesempatan lain, Tim Education Clearing House atau ECHDPP LDI menghelat Sekolah Pamong Indonesia atau SPI gelombang kedua. Para peserta adalah angkatan pertama dengan penanjaman materi pada konsep diri para pamong. Acara ini diharapkan dapat membentuk pamong sebagai sudi teladan para santri dan siswa. Mereka diperkenalkan konsep diri untuk menguatkan peran mereka sebagai pengganti orang tua. Sehingga mereka bisa menjadi contoh dan teladan untuk membentuk generasi muda yang alim fakih, berakhlak lukarimah, dan mandiri. DPW LDI Kalimantan Tengah sukses menggelar musyawarah wilayah. Dalam perhelatan itu, para peserta sepakat memilih kembali Nur Prayudi sebagai ketua DPW LDI Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, ketua DPW LDI Kiai Haji Krishwanto Santoso mengatakan, umat Islam di Indonesia tidak dalam posisi seperti masyarakat di Timur Tengah, tapi orang Indonesia yang beragama Islam yang lahir dalam kondisi pluralitas. Untuk itu dibutuhkan sikap saling menghargai dan toleransi, sehingga pemahaman sempit mengenai kebenaran bisa memicu perpecahan. Umat Islam di Indonesia menurutnya memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN menggelar musyawarah nasional dan rakor untuk menyusun program kerja sekaligus menyusun kepengurusan baru. Dalam perhelatan tersebut, memutuskan Herlan Maulana sebagai pimpinan nasional SAKO SPN atau PIN SAKONAS, dan admin Sumiroza ditetapkan sebagai ketua Mabi SAKONAS, sekaligus ketua DPW LDI bidang pemuda, kepanduan olahraga, seni dan budaya. DPW LDI DKI Jakarta menggelar sosialisasi, inventarisasi, dan pengelolaan aset yayasan. Tujuan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pengurus yayasan, agar mampu mengelola aset sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sasaran sosialisasi ini meliputi Biroh Hukum tingkat DPW dan DPD, organisasi yayasan, para dewan penasehat, serta notaris, dan pejabat pembuat akta tanah. Sasaran sosialisasi pengelolaan aset yayasan ini merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Pada kesempatan lain, SAKO SPN menghadiri undangan Ketua Kwartir Nasional Komjenpol Purnawirawan Budiwaseswa atau BUAS. Ia melantik pengurus kuarnas pergantian antarwaktu. BUAS mengatakan, Pergantian dan penambahan ke pengurusan baru adalah bagian dari penyegaran untuk menjadikan kuarnas sebagai gerakan pramuka yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam kesempatan itu, BUAS meminta gerakan pramuka untuk fokus kepada kegiatan nasional dan menekan penyebaran COVID-19. Menutup bulan November, DPW LDI melansir gerakan menanam pohon di Bumi Perkemahan Dewa Ruci, Yogyakarta. Acara tersebut untuk menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia. Menurut Ketua Umum DPP LDI, Yayi Haji Krisfanto Santoso, kegiatan penanaman pohon ini merupakan instruksi DPP LDI. Kegiatan tersebut merupakan program berkesinambungan sejak tahun 2008. Warga LDI telah menanam 3,7 juta pohon dengan angka kematian 7 persen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya LDI membantu pemerintah dalam menekan pemanasan global. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.